Pertama Arhan sukses membantu Tokyo Verde menang di Laga Piala Kaisar 2023, timnya menang 2-1 atas tes Pakusatsu Gunma. Bertanding di Ajinomoto Field, Nishigaoka Tokyo, Rabu, tanggal 7 Juni 2023, Pertama Arhan dipasang sebagai starter pelati Tokyo Verde Hiroshi Jovuku memercayakan Arhan tampil selama 90 menit. Pertama Arhan kembali dipercaya setelah hampir setahun, terakhir kali Pratama Arhan tampil di Laga Resmi untuk Tokyo Verde adalah saat debutnya melawan Tochigi SC pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022. Tokyo Verde ketinggalan 0-1 lebih dulu pada menit ke-36, Goki Yamada kemudian menjadi pahlawan Tokyo Verde lewat gol penyeimbang jelang babak pertama berakhir, gol Goki Yamada dicetaknya dalam situasi throw-in, pemberi asisnya adalah Arhan yang melepaskan lemparan jarak jauh. Di babak kedua, Tokyo Verde berhasil comeback dan berbalik unggul 2-1 lewat gol bunuh diri pemain lawan, keunggulan Tokyo Verde bertahan hingga laga usai sehingga lolos dari babak kedua dan melaju ke tahap selanjutnya ajang Piala Emperor. Usai laga, Pratama Arhan mendapat pujian setinggi langit dari Tokyo Verde usai membawa klub jelik 2 menang atas Gunma. Tokyo Verde langsung memberikan pujian habis-habisan kepada mantan pemain PSIS Semarang tersebut, Arhan dianggap sebagai pahlawan kemenangan Tokyo Verde. Pahlawan hari ini adalah Arhan, tulis Tokyo Verde dalam unggahan di Instagram. Dia bermain agresif dalam pertandingan resmi pertama dalam waktu yang lama, dan menciptakan kehebohan yang berujung pada gol kemenangan dengan spesialisasi lemparan jauhnya, ucap Verde menambahkan. Selain Tokyo Verde, akun jelik juga memberikan apresiasi kepada pemain 21 tahun tersebut. Pratama Arhan menunjukkan kehandalannya, bermain 90 menit penuh untuk Tokyo Verde dalam pertandingan Emperor Cup malam ini melawan Tespaku Satsu Gunma, menghasilkan kemenangan 21 yang mendebarkan bagi tim tuan rumah, tulis jelik, penampilan Arhan kali ini buah hasil kesabarannya menjalani masa-masa sulit bersama Tokyo Verde. Semoga setelah apa yang ditunjukkan Arhan saat melawan Gunma, menjadi awal untuk terus dipercaya sang pelatih mengisi pos utama.